Cabai rawit merah saat ini di pasaran terus mengalami lonjakan drastis. Utamanya cabai rawit merah kenaikan hampir dua kali lipat dari harga 30 ribu rupiah, kini naik menjadi 50 ribu rupiah per kilogram. Di pasar umum Kabupaten Kelungkung Bali tidak hanya cabai, bumbu dapur rata-rata mengalami kenaikan harga. Bawang merah sebelumnya 22 ribu rupiah, kini naik menjadi 28 ribu rupiah. Salah satu penjual bumbu Wayan Antari mengaku, kualitas cabai yang menurun dan banyaknya cabai yang busuk menjadi penyebab naiknya harga cabai dan bawang. Kondisi ini disebabkan oleh petani yang gagal panen akibat cuaca buruk yang tidak menentu. Selain cabai dan bawang, sayur-mayur juga mengalami kenaikan. Kenaikan rata-rata di 30 sampai 40 persen. Sayur buncis dan kacang panjang dari 7 ribu rupiah, kini naik menjadi 13 ribu rupiah. Tomat 10 ribu rupiah, kini harganya naik menjadi 17 ribu rupiah per kilogram. Mulai tiga hari. Mulai tiga hari ini. Pasukannya dari luar gimana? Lancar atau? Lancar, biasa. Tumak naik, ya. Tumak berapa? Bawang merah 28. Besar dulu kan 10 ribu, sekarang naik lagi 20 ribu sekarang. Sekarang sampai? Sampai 45. Sekarang 45. Dari kemarin naik lagi berarti? Dari hari. Tapi penyebabnya naiknya dikit? Tunggu, ya. Budi Krista, Kompas TV, Kelungkung Bali.